Intro Selamat datang di Fasilitas Laboratorium Pusat Unggeran IPTEC Teknologi Penyimpanan Energi Listrik Saya Anjas Prasetya Hutama, selaku penanggung jawab tim pengujian PUI Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakterisasi material untuk yang pertama pada pengujian SEM Atau Scanning Elektron Mikroskopi Yuk langsung ke ruang pengujian Ini adalah ruangan untuk pengujian SEM Di sebelah kanan saya ini adalah alat Scanning Elektron Mikroskopi atau SEM Nanti kita akan mulai pelajari bagaimana prosedur pengujian untuk alat SEM ini Terdapat beberapa prosedur untuk pengujian SEM Prosedur yang pertama adalah pastinya Safety Yang pertama kita wajib menggunakan Just Lab Lalu kita juga wajib menggunakan Latex Gloss Prosedur selanjutnya Untuk pengujian SEM ini yang pertama adalah preparasi material Lalu dilakukan coating pada material yang ingin diuji Coatingnya kita menggunakan emas yang bertujuan untuk meningkatkan konduktivitas Agar hasilnya semakin bagus nanti ketika diuji Lalu kemudian masuk ke alat SEM Untuk preparasi material disini saya sudah menyiapkan sampel untuk kita uji hari ini Kita akan menguji sampel powder Lalu disini ada alat Yang bernama kuvet Yang digunakan untuk meletakkan sampel ketika nanti pengusian Lalu ada holder Spaceman holder yang Digunakan untuk meletakkan kuvet tersebut di dalam alat SEM nanti Ada pinset, gunting, dan karbon tape Yang digunakan untuk meletakkan sampel pada kuvet Kita langsung praktek saja ya Untuk preparasi material Saya sambil duduk saja ya Disini langkah pertama yaitu menyiapkan karbon tape Kita potong Setukupnya saja Tidak perlu terlalu banyak tergantung dari sampelnya yang kita kehendaki Lebih sekian Kita tempelkan pada kuvet Lalu untuk meletakkan sampel di dalam karbon tape Kita menggunakan tutup dari karbon tape Lapisan pelindungnya ini Kita memasukkan ke dalam basic sampel Kita ambil secukupnya saja Hingga terdapat beberapa sampel yang ada di lapisan ini Lalu kita oleskan ke dalam karbon tape Secara otomatis dia akan menempel pada karbon tape tersebut Lalu sampel siap untuk diuji Selanjutnya Sampel yang sudah berada di dalam kuvet Lalu kita letakkan pada mesin coater Untuk dilakukan proses coating Untuk proses coating Kita biasanya menggunakan aduan waktu yaitu 1 menit Untuk waktu 1 menit ini sudah optimal Apabila sampel sudah konduktif Apabila sampel yang akan diuji kurang konduktif Bisa ditambahkan waktunya Sampel sudah saya letakkan pada specimen holder Langkah selanjutnya Kita akan memasukkan holder tersebut ke alat saya Untuk menyalakan alat sem ini butuh proses Jadi saya akan menjelaskan Spesifikasi dari alat yang akan digunakan Alat scanning electron microscopy ini Menggunakan merek gel Dengan seri gel GJM 7000 Buatan Jepang Alat ini bisa untuk melakukan 3 pengujian Yaitu scanning electron microscopy Secara morfologi Ataupun secara cross section Lalu ada EDX Atau energy dispersion x-ray Lalu ada mapping Yang digunakan untuk Mengetahui persebaran martikel Pada sampel Lalu untuk maksimal landing voltage Yang bisa digunakan Untuk pada alat ini Yaitu 15 kV Dengan perbesaran maksimal di 100 ribu kali Setelah alat saya menyala Kemudian Kita membuka software Software yang digunakan adalah Software neoscope Dawaan dari alat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut dari specimen holder tersebut Kita masukkan ke dalam alat samp Kita kunci Lalu masukkan Kita tunggu beberapa saat Hingga kondisi di dalam alat Sudah vakum Sekarang kita lepaskan Ini adalah tampilan dari software Untuk gel ICM 7000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di layar utama ini adalah tampilan untuk kita melakukan observasi Lalu di sebelah atas ini ada tombol-tombol fungsi Fungsi yang pertama ini untuk digunakan untuk memilih pengujian yang akan kita pakai Yang pertama ini adalah Sand untuk merfologi Kemudian ada mapping Lalu ada otx Lalu yang kedua ada tipe scan yang akan kita gunakan apakah quick, slow atau life map Kemudian tombol selanjutnya ini digunakan untuk menghasilkan gambar yang lebih fokus Lalu yang selanjutnya ini adalah untuk mengfoto, mengambil gambar dari sampel yang akan kita uji nanti Kemudian di sebelah kanan layar ini ada fungsi-fungsi yang digunakan untuk Yang pertama ini mengatur dari fokus sampel atau brightness dan lain-lain Lalu ada root untuk mengukur ukuran sampel atau partikel Lalu fungsi-fungsi selanjutnya ini ada file, movie untuk merekam, stage, phase dan echo mode Kemudian di bagian bawah ini ada tampilan edx Tetapi hanya untuk mengetahui saja Jadi belum akurat karena kita belum melakukan pengujian edx Lalu untuk di sebelah kiri layar ini ada specimen exchange Yang digunakan untuk mengeluarkan atau memasukkan sampel baru Lalu layar observation yang tadi Dan ada data management Yang digunakan untuk mengolah file-file yang telah kita uji Kemudian di bawah layar ada beberapa keterangan Yang pertama ada keterangan sila yang dipakai Lalu perbesaran Lalu ada landing voltage Kita bisa gunakan 15, 10 atau 50 volt Lalu kemudian wd, prop current, vacuum model Untuk sampel yang konduktif kita bisa menggunakan high vacuum Lalu ada keterangan condition Selanjutnya langsung masuk ke pengujian Sampel morfologi Di sini terdapat sampel yang telah kita letakkan di atas kufet Nah ternyata seperti ini untuk sampelnya Kita ambil pada perbesaran 1000 kali Nah untuk 1000 kali ini menunjukkan bahwa ukuran partikelnya sekitar 10 micron Kita bisa menghitung ukuran partikel menggunakan roll Atau kita bisa menghitung secara manual menggunakan skala yang ada berat di bawah ini Lalu untuk mengambil gambarnya Misal kita fokuskan menggunakan image processing Setelah kita lakukan pengfokusan gambar menggunakan image processing Jadi kita harus mengambil gambar Kemudian kita save file-nya Seperti itu file bumper sudah disimpan di dalam folder Kemudian apabila kita ingin melakukan wajan lagi Kita klik Klik scan Lalu klik Misal kita perbesar Di perbesaran 5000 kali Kita lakukan pengfokusan gambar menggunakan image processing Nah seperti ini hasil dari image processing Kemudian kita langsung ambil gambarnya Nah disini terlihat partikel dari sample yang kita uji Termasuk print printernya Permukaannya Kita save Bagian Untuk hasil gambarnya seperti ini Selanjutnya kita akan melakukan analisis mapping atau map analysis Yang digunakan untuk mengetahui persebaran ansur yang berada dalam partikel Kita klik perbesar 1 Lalu map analysis Kemudian kita perbesar Partikel yang ingin kita scan Orang lebih sekian Kita tinggal klik tombol start Kita tinggal menggunakan prosesnya Kita tinggal menggunakan prosesnya Kita tinggal menggunakan prosesnya Nah kita akan berhasil Satu setengah menit selamat menikmati selamat menikmati yang ditunjukkan warna-warna yang berbeda titik-titik persebaran yang berbeda yang ada pada gambar tersebut selanjutnya untuk pengusian EDX digunakan untuk menganalisis elemen yang terpandun dalam partikel kita bisa menggunakan 4 opsi pertama ada point yaitu kita menandai salah satu titik saja untuk diuji EDX lalu ada line yang berarti garis jadi kita menguji pada garis yang kita buat lalu ada area dan partikel nah ini saya akan menggunakan partikel karena lebih akurat nanti saya ambil satu partikel yang ada di disini itu kita start selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan emas dengan persen emasnya sekian wadah rata-ratanya sekitar sekian disini terdapat emas dikarenakan waktu proses coating emas jadi senternya terlapisi oleh emas jadi untuk EDX ini terdeteksi emasnya seperti itu ini gambar yang kita dapatkan dan ini grafik yang kita dapatkan selesai oke sekian penjelasan saya mengenai pengujian material menggunakan alat SAM untuk informasi lebih lanjut mengenai pengujian dan biaya pengujian bisa kunjungi link yang ada di deskripsi video ini sampai jumpa di video pengujian yang lain selamat menikmati